Renteng di desa Sumerwulo kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang benar-benar luluh lantak di terjang material vulkanik Gunung Semeru. Hampir semua rumah di dusun tersebut tertimbun material vulkanik, bahkan diduga masih banyak warga yang tertimbun material pasir. Di balik bencana alam ini ada hal menarik, di mana satu rumah tepat di tengah aliran lahar, kondisinya justru utuh tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Rumah itu diketahui milik Wagiman atau Pak Roh, 55 tahun. Rumah itu sama sekali tidak tersentuh terjangan material Semeru. Bahkan tanaman hingga halaman rumahnya nyaris bersih dari lumpur. Semua cat rumah tidak tergores, jikapun ada pasir yang menempel karena diterpa angin kencang saat lahar datang. Kursi busa-usang yang berada di samping rumah juga bersih dari material vulkanik. Kondisi di dalam rumah jauh lebih mencengangkan, kondisinya sangat bersih. Semua perabot masih tertata rapi, serta lantai rumahnya juga bersih. Rumah ajaib yang tidak tersentuh lahar Semeru ini pun sempat viral. Di mata warga, Pak Roh pemilik rumah dikenal sosok orang yang sederhana yang sehari-hari berprofesi sebagai pemanjat kelapa. Selain itu yang bersangkutan ahli ibadah. Dia hidup bersama istri, anak, menantu, dan dua cucu. Sementara itu, Pak Roh sendiri mengaku tidak ada yang istimewa dari dirinya. Setiap hari, ia bekerja sebagai pemanjat kelapa dan menjalankan rutinitas ibadah sholat timah waktu. Baca saya, sama lari-lari, subhanallah, 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 subhanallah. Untuk tiap harinya, Pak. Tiap harinya di dalam rumah, setelah selesai sholat mungkin baca-baca apa saja. Ya ada, ya di korna yang banyak. Masihnya juga baca surat yasin. Ya surat yasin tiga kali, ngatam. Katam kan tiga kali. Tiga kali, ya. Kuasa Tuhan benar-benar tidak ada yang tahu. Hal ini memberikan pelajaran bahwa dengan hidup sederhana, tekun ibadah, maka Tuhan akan berkandak lain dengan menyelamatkan pemilik rumah dan keluarganya.